Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Health On Talk Masih ngebahas soal vaksin nih Ibu Karena masih banyak yang tanya nih ya Tadi sebetulnya sempat dibahas nih Kenapa kalau misalnya sudah vaksin Tapi masih bisa kena COVID Nah sebetulnya Tadi cara kerjanya kan Cara kerjanya sudah dijelaskan ya Tapi sebenarnya resikonya nih Kita bahas resikonya Kira-kira secara presentase Apakah memang orang yang sudah Vaksin mau sekali ataupun dua kali Masih bisa terkena COVID-19 Bu? Ya kalau resiko untuk terkena COVID-19 itu Masih memungkinkan ya Karena tidak ada vaksin yang 100% Memberikan perlindungan ya Kalau kita lihat Penurunan resiko penularan itu Dari 60% Sampai dengan 90% Nah tentunya bagaimana kita mengoptimalkan Untuk kita bisa tentunya terlindungi ya Karena permasalahannya adalah Karena kita ini kan dalam kondisi pandemi Nah kalau kita dalam kondisi pandemi ini kan Kalau kita masih ingat bahwa Ada tiga hal yang berpengaruh pada Perjalanan sebuah penyakit ya Yang pertama adalah hostnya atau manusianya Yang kedua adalah jumlah virusnya Yang ketiga adalah lingkungannya Nah kita tahu ya bahwa Kalau kita berbicara mengenai hostnya Manusia mungkin kita sudah divaksin ya Tetapi karena memang jumlah virus yang berada di sekitar kita ini Sangat tinggi dan sangat ganas ya Istilahnya itu kan ganas itu artinya memang dia sangat mudah menular kepada kita Walaupun yang bukan varian pun Apalagi yang varian ya artinya Nah itu yang kemudian Menyebabkan kita masih berisiko untuk tertular Tetapi jangan lupa Kita masih bisa Untuk meningkatkan efektivitas daripada vaksin tadi dengan apa Jangan lupa protokol kesehatan ya Karena biasanya upaya selain kita divaksinasi Pakai masker itu menjadi kunci ya Karena kemudian kita tahu vaksin itu bekerja kapan Kalau virusnya masuk ke tubuh kita Nah sebelum virus masuk ke tubuh kita Kita masih bisa cegah dong Pakai apa? Pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitasnya Jadi otomatis resiko kita untuk tertular kecil Tapi kalau sudah kita protokol kesehatan Kita masih tertular juga Itu jumlah virus yang akan tertatar kita Kan akan semakin sedikit Karena tadi sudah ada pintu pertahanan pertama Yang kedua Kalau pun lolos masuk ke dalam tubuh kita Dia akan dilawan dengan vaksin Jadi banyak sekali orang yang positif COVID Tapi kemudian gejalanya sangat ringan Dan malah tidak bergejala Malah dia lebih cepat sembuh Nah apalagi waktu varian delta Varian delta ini kan tadi kita sampaikan Dia lebih cepat menular Lebih cepat menyebabkan tingkat keparahan Nah dengan kita sudah divaksin Hal-hal tersebut bisa dihindari Sebagian besar kita sudah lihat ya Efek proteksi daripada vaksin Orang yang sudah divaksin dua kali Itu resiko kematiannya berkurang menjadi 73% Oke sangat penting ya vaksin untuk kita Dan saat ini kan di Indonesia Di Jakarta juga sudah banyak ya Ibu Tapi juga memang di beberapa daerah Agak sedikit tersendat Karena mungkin pengiriman vaksinnya ya Dan juga stok vaksin di Indonesia Masih terbatas Jadi untuk ke daerah Belum 1% terjangkau Gimana Ibu untuk bisa Untuk bisa menggapai masyarakat daerah Agar tetap dapat mengikuti vaksin Meskipun dengan Keterbatasan yang ada Bu Ya Jadi Kita harus paham Jumlah vaksin Yang kita terima Sampai saat ini kan Belum 100% Kita tahu bahwa Kebutuhan sebanyak 426 juta dosis itu Itu baru akan kita terima Secara lengkap Itu di akhir Desember 2021 ini Kalau sampai sekarang Itu kita baru menerima Kurang lebih 225 juta dosis vaksin Baik dalam bentuk vaksin Setengah jadi Maupun dalam bentuk vaksin jadi Karena kita tahu ya Bahwa Kita punya Vaksin yang setengah jadi Yang kita dapatkan dari Vaksin Sinovac Nah tentunya Kalau kita melihat Hal tersebut Ini yang kemudian Artinya Menjadi Kalau Melihat jumlah vaksin Yang kita butuhkan Itu saat ini memang Kita tidak bisa langsung Memberikan Vaksinasi kepada Seluruh Masyarakat Dalam waktu yang bersamaan Apalagi sejak bulan Juli Itu kita sudah tidak ada lagi Pembatasan-pembatasan Seperti misalnya Apakah ini Petugas Pemerintah Pelayanan publik Apakah ini Lansia Tapi semua orang Bahkan di atas usia 12 tahun Itu sudah bisa Mendapatkan vaksin Nah jadi Hal-hal seperti ini Artinya Bagaimana Kemudian memang Harus kita mengatur Menentukan Bahwa karena Setiap Setiap Minggu Itu kita akan Mengirimkan vaksinasi Secara bertahap Ke kabupaten Dan kepada Kepada provinsi Dan juga Nanti provinsi Akan mengirimkan Ke kabupaten kota Jadi Kalau kita lihat Kita sudah Cukup banyak Jumlah vaksin Yang kita terima Tapi memang Tidak untuk Seluruh masyarakat Ini memang Harus dilakukan Prioritas-prioritas Tentunya Untuk bisa Memastikan Nanti Masyarakat Gilirannya Kapan Untuk mendapatkan Vaksin Oke Untuk target Sampai akhir Tahun 2021 Ini Kira-kira Berapa banyak Masyarakat Yang bisa Menjaga Vaksinasi Iya Kalau Sampai dengan Sampai dengan Desember 2021 Kalau kita melihatkan Kita Sudah Tadi ya Saya sampaikan Kita sudah Menerima Kurang lebih 230 juta dosis Vaksin Dan Ini terus kemarin Berdatangan Sekitar 3 juta Setengah Yang kemudian Hari ini Juga akan Tiba lagi Artinya Kalau kita Berbicara 220 juta Itu kan Kurang lebih Kita memiliki Dua Karena Setelah Menjadi Vaksin Jadi Itu Jumlah totalnya Sekitar 210 juta Nah Dari 210 juta Itu Pada akhir Desember Seluruh Kebutuhan 426 juta dosis Tadi Itu Sudah Akan kita Terima Jadi Kalau kita Bicara Tadi 210 Sekarang Kebutuhannya 426 Mungkin Saat ini Kita baru Kurang lebih 50 persennya Punya Vaksinnya Nah Nanti Di Desember Kita punya 100 persen Kebutuhan Vaksin Dan ini Kita akan Mencapai target 80 persen Sampai 90 persen Dari Sasaran 208 juta Masyarakat Yang menjadi Sasaran Vaksinasi Sudah Mendapatkan Vaksinasi Dosis Pertama Oke Siap Kita Doakan Semoga Bisa Segera Terlaksana Vaksinasi Merata Di seluruh Indonesia Nah Setelah ini Kita akan Break lagi Tapi Setelah ini Kita akan Mengajak Bu Nadia Untuk Main Games Mitos Atau Fakta Kira-kira Seperti apa Semua Friars Jangan kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Health On Talk